Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Para jamaah, para peserta gajian dimanapun berada yang semoga senantiasa mendapatkan limbahan inayah taufiq dan hidayah Allah SWT. Dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dari segala mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, telah kita bahas materi tentang pelajaran pertama. Namun karena kendala sinyal yang kurang bersahabat, pada kesempatan kali ini, yang seharusnya kita lanjutkan dengan sesi latihan, akan kita ulangi kembali secara cepat, secara singkat. Sehingga dapat memaksimalkan waktu untuk sesi latihannya nanti. Karena meskipun ada kendala sinyal, insya Allah banyak materi yang telah tersampaikan, sehingga Bapak-Ibu sekalian sudah memahami materi yang telah di-share di grup masing-masing. Baik, saya ulangi pelajaran satu ini secara singkat. Jadi pada pelajaran satu ini, pada pelajaran yang pertama dan yang mendasar dalam ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu Nahu, pada bab pertama itu pasti akan dijelaskan terkait pembagian kata dan kalimat. Kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa. Dan juga macam-macam kalimat dalam bahasa Arab itu ada berapa. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelum kita lompat pada tahap-tahap berikutnya. Namun bagi yang baru mempelajari ilmu Nahu, ilmu bahasa Arab khususnya ilmu Nahu, penting saya tekankan bahwa Bapak-Ibu yang masih pemula, masih baru belajar ilmu Nahu, sebelumnya tidak pernah belajar, tidak pernah dengar tentang ilmu Nahu, apalagi belajar, apalagi mendalami. Tidak usah risau, tidak usah gelisah apabila Bapak-Ibu masih bingung, apabila Antum masih, Anda sekalian ini masih bingung. Ini nanti dibuat apa, tujuannya seperti apa, maknanya apa. Panjenengan tidak usah bingung, yang Anda sekalian lakukan pada tahap-tahap awal, khususnya bagi pemula adalah cukup diingat, dipahami, dan dihafalkan. Cukup dipahami, dihafalkan, dan diingat-ingat. Jadi, apabila kita masih pemula dalam belajar ilmu Nahu, itu gambarannya seperti orang yang melihat seseorang meletakkan batu pertama. Seseorang yang ingin kita melihat seseorang ingin membangun rumah. Dan dia baru meletakkan batu pertamanya. Jelas kita tidak tahu bagaimana nanti desainnya, seperti apa bangunannya, ruang tamunya di mana, kamarnya ada berapa, dapurnya di mana, kan seperti itu. Tidak tahu, namanya juga baru batu pertama yang diletakkan. Belum ada pondasi, apalagi tembok, apalagi atap. Belum ada bangunan sama sekali, masih meletakkan batu pertama. Nah, kalau sudah dipondasi, kita sudah melihat pondasi rumahnya, kita akan semakin paham. Oh, kayaknya yang depan ini menjadi ruang tamu. Kemudian yang di tengah itu ruang keluarga. Yang ini kamar, kemudian ini dapur, ini WC. Nah, itu baru pondasi kita sudah bisa mengira-ngira. Kemudian setelah ditembok dan dihuri atap, kita akan lebih paham terkait denah bangunan yang diinginkan oleh pemilik rumah. Apalagi rumah itu sudah jadi, sudah dicat, sudah bagus. Nah, kita akan paham betul apa yang diinginkan oleh pemilik rumah. Begitu juga dengan kita yang baru pemula belajar bahasa Arab, khususnya ilmu Nahudhan Sorof. Maka jangan gelisah, ini apa maksudnya, isim, isim itu apa, isim itu kata benda, maksudnya seperti apa. Tidak usah gelisah, cukup Anda pahami, oh isim itu kata benda, tanda-tandanya seperti ini. Kemudian fiil itu kata kerja, huruf, itu kata penghubung. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, jumlah ismiah dan jumlah fiiliah. Jiri-jirinya seperti ini, kalau jumlah ismiah awalnya berupa isim, kalau jumlah fiiliah awalnya berupa fiil. Cukup pada tahapan pertama ini, kita pahami saja dulu, kemudian kita hafalkan istilah-istilahnya, isim fiil huruf, kemudian jumlah ismiah, jumlah fiiliah. Kemudian kita ingat-ingat. Tentu tidak lupa untuk kita praktekkan. Sedikit demi sedikit kita praktekkan, tentu semampu kita. Karena semakin sering kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, maka semakin banyak faedah yang akan kita dapatkan. Meskipun pelajaran kita ini hanya satu halaman misalkan, atau dua halaman. Namun dengan banyak praktek, maka akan banyak makna-makna yang terungkap. Faedah-faedah yang diperoleh dari banyaknya praktek tersebut. Baik, langsung saja Bapak-Ibu kita mulai. Pelajaran satu ini kita mengkaji tentang pembagian kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Tentunya dalam bahasa Arab, karena pelajaran kita pelajaran tentang bahasa Arab. Pembagian kata dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kata benda, kata kerja, kata perintah, kata larangan, kata tanya, kata ganti, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab itu juga ada pembagiannya, dibagi. Namun dalam bahasa Arab, pembagiannya lebih simpel. Lebih simpel, lebih mudah diingat. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Hanya tiga. Apa? Isim, fi'il, dan huruf. Hanya tiga kata ini dalam bahasa Arab. Jadi apabila Bapak-Ibu sekalian membaca tulisan Arab, tulisan yang Bapak-Ibu sekalian baca itu tidak terlepas dari tiga jenis kata ini. Isim, fi'il, dan huruf. Kenapa? Karena tidak ada jenis yang keempat. Hanya tiga jenis ini model kata dalam bahasa Arab. Isim artinya adalah kata benda. Isim artinya kata benda. Oleh karena itu, contoh yang disebutkan dalam PDF yang ada di layar Bapak-Ibu sekalian ini adalah kita pun, buku. Buku adalah benda. Maka kita pun adalah isim. Kenapa? Karena kata benda. Apapun yang menjadi kata benda, pasti itu isim. Contoh, madrasatun sekolah, idarotun kantor, insanun manusia, malaika. Kemudian, banyak lagi. Walamun, bulpen, hapi, batun, tas, hidhaun, sepatu, khizan, atun lemari, minto, datun, meja, kursi, yun, kursi. Dan banyak lagi. Bisa Bapak-Ibu melanjutkan contoh-contohnya. Karena itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Sahjaratun misal, pohon. Hajarun, batu. Bi'run, sumur. Surun, pagar. Masjidun, masjid. Kemudian, yang kedua, fi'il. Fi'il itu artinya adalah kata kerja. Contoh, belajar, darosah, yadung suh. Berbicara, takal lama, yadakal lama. Menghafal, hafilo, yadalu. Belajar adalah kata kerja. Karena menunjukkan pekerjaan. Berbicara, kata kerja. Menghafal, kata kerja. Menyapu, misalkan, karena saya kemusuh. Kemudian, yang ketiga. Setelah isim, fi'il. Dan yang ketiga adalah huruf. Huruf artinya adalah kata penghubung. Contoh, dari bahasa Arabnya min. Ke, ilah. Kemudian, atas, ala. Di, fi, dengan, bi, dan lain sebagainya. Huruf-huruf jer yang lain itu juga termasuk huruf. Di antara tanda-tanda isim adalah tanwin di akhir kata. Dan kata sandang alif melam yang ditambahkan di awal kata. Jadi, untuk mengetahui isim sangat mudah, Bapak-Ibu. Kalau kita tidak tahu apa artinya. Kalau kita tahu apa artinya, ya lebih mudah lagi. Kalau itu menunjukkan benda, ya pasti isim. Kalau itu menunjukkan pekerjaan, maka fi'il. Kalau itu berupa penghubung, maka hurufnya. Itu kalau kita tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya. Bagaimana? Kita lihat tanda zohirnya. Kita lihat tanda zohirnya. Tanda yang nampak. Pada isim, kita lihat awal dan akhirnya. Kalau awalnya ada alif lamnya, maka pasti isim. Atau akhirnya ada tanwinnya, maka pasti isim juga. Antara alif lam dengan tanwin, ini seperti barat dan timur. Jadi, tidak bisa digabungkan. Jadi, kalau ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Kalau ada tanwin, maka tidak boleh ditambahi alif lam. Ini yang sering, kesalahan yang sering terjadi. Ketika membaca kata yang ada alif lamnya, akhirnya juga ditanwin. Itu salah. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Contoh almas jidu, bukan almas jidun. Kalau mas jidun, tanpa al. Jadi, seperti itu ya, Bapak-Ibu bisa difahami. Jadi, isim, tandanya cukup kita lihat awal kata atau akhir kata. Kalau awalnya, itu ada alif lamnya, contoh almas jidu, maka itu pasti almas jidu, isim. Kalau di awal, katanya, itu ada tanwinnya, maka pasti kata tersebut adalah isim. Contoh, masjidun. Masjidun artinya masjid. Almas jidu artinya juga masjid. Sama. Di dalam bahasa Indonesia, isim biasa diterjemahkan dengan kata benda, sedangkan fiil adalah kata kerja. Sementara huruf adalah kata tegas yang berfungsi sebagai kata penghubung. Contoh dari Arji'u minal madrasa. Saya pulang dari sekolah. Adhabu ila al madrasa. Saya pergi ke sekolah. Jadi, dari dan ke itu adalah kata penghubung. Yakni, sebuah huruf. Catatan, cara membaca kata sandang alif lam, jika masuk pada isim, ada dua. Yang pertama, lamnya dibaca. Dan yang kedua, lamnya tidak dibaca. Lamnya dibaca apabila bertemu dengan huruf komariyah. Contoh, Alhamdu. Contoh lagi, Al-Bakorotu. Contoh lagi, Al-Islamu. Al-Baytu. Al-Madrasatu. Al-Masjidu. Dan banyak lagi contoh yang lain. Jadi, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah, maka lamnya harus jelas, harus nampak, harus dibaca. Huruf komariyah itu apa saja? Alif, Ba, Jim, Ha, Kho, Ain, Loin, Fa, Kho, Fkaf, Mim, Waw, Ha, Ya. Inilah huruf komariyah. Dan lamnya tidak dibaca apabila bertemu dengan huruf samsiyah. Apabila bertemu dengan huruf samsiyah, maka lamnya tidak nampak. Contoh, sebagaimana namanya samsiyah. Jika dibaca dan kemasukan al, maka bacaannya asham, asham siyah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf samsiyah ini, yaitu, maka lamnya tidak nampak. Lamnya tidak nampak, dan huruf setelah lam itu ditasdir. Contoh, 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 Al-Labanu. Al-Tariqu, As-Siyaratu, Ata-Irotu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa Bapak-Ibu gunakan sebagai latihan di rumah nanti. Coba Bapak-Ibu cari beberapa kata yang itu menjadi contoh alif lam. Misalkan. Kemudian beberapa kata yang menjadi alif lam pamariyah. Kemudian beberapa kata yang menjadi contoh alif lam samsiyah. Itu Bapak-Ibu bisa mencari karena contohnya sangat banyak sekali. Setelah kita mengetahui pembagian kata dalam bahasa Arab, bahwa kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Esim, VL, dan huruf. Esim, VL, dan huruf. Maka kita perlu mengetahui pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan jumlah. Dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan jumlah. Bukan jumlah dalam bahasa Indonesia. Kalau jumlah dalam bahasa Indonesia itu artinya total. Tidak. Kalau dalam bahasa Arab, jumlah artinya kalimat. Sedangkan kata dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Kalau Bapak-Ibu menemui sebuah kata yang berbunyi kalimatun, maka artinya itu satu kata, bukan satu kalimat. Satu kata, bukan satu kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, maka disebut jumlah. Dalam bahasa Arab, jumlah terbagi menjadi dua. Jumlah ismiah, dan jumlah fi'liyah. Tambah lagi hafalannya ya. Yang perlu Bapak-Ibu hafalkan. Yang tadi, pembagian kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Sekarang pembagian kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Dalam bahasa Arab, kalimat disebut jumlah. Jumlah ismiah, ada jumlah fi'liyah. Dua model inilah yang terdapat dalam bahasa Arab. Hanya dua. Kemudian, contoh dari jumlah ismiah adalah Allahu Akbar. Contoh dari jumlah fi'liyah adalah Quran Muhammadun Al-Qur'ana. Quran Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Baik. Kalau untuk kata, isim fi'l dan huruf, telah disebutkan tata cara, atau trik mengetahui mana yang isim, mana yang fi'l, dan mana yang huruf. Sekarang, untuk mengetahui mana yang jumlah ismiah, dan jumlah fi'liyah, itu caranya bagaimana? Di sini, Al-Mu'aleh menyebutkan, untuk mengetahui apakah jumlah itu jumlah ismiah, ataukah jumlah fi'liyah, antara lain dengan melihat kata pertama pada kalimat itu. Melihat kata pertama pada kalimat itu. Jika kata pertama pada kalimat itu berupa isim, kata pertama, misal kalimat itu berjumlah tiga kata. Lihat kata yang pertama. Kalau kata yang pertama itu berupa isim, maka pasti kalimat tersebut adalah jumlah ismiah. Sebaliknya, kalau kata yang pertama itu berupa fi'l, berupa fi'l, maka kalimat tersebut disebut jumlah fi'liyah. Sangat mudah untuk mengingatnya. Kalau awalnya itu berupa isim, maka jumlah ismiah. Kalau awalnya berupa fi'l, maka jumlah fi'liyah. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita masuk pada sesi latihan, latihan untuk pelajaran pertama ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, kurang paham terkait materi yang telah saya sampaikan, saya persilahkan untuk bertanya. Saya beri waktu dua menit, kalau tidak ada yang bertanya, maka akan kita lanjutkan dengan sesi namanya. Ya, silahkan Bapak-Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau awalnya itu berupa huruf, itu disebut apa? Ya, silahkan Bapak. kalau misalkan pada kata Bismillahirrahmanirrahim, kan diawali huruf, huruf-huruf, Bapak itu, itu masuk jumlah apa? Ya, oke. Kal, oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat teliti, sangat jeli, dan sangat bagus. ya, kal. Ya, jadi pertanyaannya ini seperti ini. Kan ada dua model atau dua jenis kalimat ya dalam bahasa Arab. Kalimat jumlah, jumlah ismiah dan jumlah pilih. Jumlah ismiah, ya, cara mengetahuinya apabila diawali dengan isim. Sedangkan jumlah liah, cara mengetahuinya adalah apabila diawali dengan fi'il. Nah. Untuk kalimat, ya, untuk jumlah yang diawali dengan huruf, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Diawali dengan huruf 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 jarba. Kalau pada contoh basmalah ini, ya, tergantung kita mengira-ngirrahkan. Tergantung kita mengira-ngirrahkan mukadarnya. Kalau mukadarnya ini berupa isim, yaitu iwtida'i bismillahirrahmanirrahim, maka ya jumlah ismiah. Kalau mukadarnya ini berupa fi'il, yakni abetadi'u bismillahirrahmanirrahim, maka rupa jumlah fi'il, ya. Ini terkait basmalah, ya. Di kitab-kitab itu biasanya di awal didikan basmalah soalnya. Jadi, wajar saja kalau kita memiliki pertanyaan terkait hal tersebut. namun kalau pada contoh misal ala at-tawi'ladi to'amun. Misal, ala at-tawi'ladi to'amun. maka pada contoh seperti ini, kalimat tersebut termasuk dari jenis jumlah fi'liyah atau jumlah ismiah. jawabannya adalah jumlah ismiah. Jawabannya adalah jumlah ismiah. Jadi, apabila apabila tidak mentakdirkan, tidak mentakdirkan, tidak mengira-ngirakan tanpa mengira-ngirakan seperti basmalah, seperti bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat tersebut termasuk dari jumlah ismiah. Contoh banyak sekali sebenarnya contoh. Contoh film matrosati ustadun misalkan, dan lain sebagainya. Di sekolah ada guru. film film masjid di Rijalun di masjid, ada beberapa orang lagi-lagi, dan lain sebagainya. Baik. Baik. Ya, pertanyaannya bagus sekali, kata sifat. Itu termasuk baik. Sebelumnya bisa dipahami Bapak terkait pertanyaan yang pertama? Halo? Bisa ya? Ya, jadi apa ya? Kalau diawali dengan huruf, kalau diawali dengan huruf, dan seperti contoh yang saya sebutkan, masjid di Rijalun, film madrasati, ustadun, alal alap ta'wilati, kitabun, maka itu termasuk jumlah ismiah. Namun, kalau mutalaknya, mutalaknya huruf jer itu berupa fiil, contoh, ilal madrasati adhabu atau minal masjidi arji'u maka itu jumlah fi'liyah. Karena akhirannya adalah arji'u minal masjidi adhabu ilal madrasati. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kata sifat, contoh, alimun, zagiyun, goniyun, itu termasuk kategori isimkah atau fi'il. Mutalimun, misalkan, mu'alimun, to'alimun, dan kata sifat yang lainnya. Mudah saja bagi kita untuk menganalisa ini isim atau fi'il. Kita lihat akhirnya, apabila akhirnya bertanwin, maka dia pasti isim. Atau awalnya, apabila awalnya itu ada alnya, ada alimun, maka itu juga pasti isim. kata sifat itu termasuk isim. Kata sifat itu termasuk isim. Kenapa? Karena menerima tanwin dan aliflam, al-mu'alimuh dan mu'alimun, al-baytu dan maaf, at-talibu dan to-libun, al-goniyuh dan goniyun, as-soburu dan soburun dan lain sebagainya. Jadi kata sifat termasuk dari isim. Oke. Pertanyaan berikutnya, jumlah fi'liyah haruskah tersusun dari fi'il dan fa'il ataukah bisa tersusun dari fi'il fa'il dan mafmul. Baik. Jawabannya adalah jumlah fi'liyah itu minimal. harus tersusun dari fi'il dan fa'il. Minimal ya. Minimal harus tersusun dari fi'il dan fa'il. Kenapa? Sebentar saya izin karena baterainya slowbat. terima kasih. Jadi, saya ulangi ya, haruskah jumlah filia itu tersusun dari PL dan AL ataukah bisa tersusun dari PL, AL, dan makmul? Saya ulangi, jawabannya adalah minimal jumlah filia itu harus tersusun dari PL dan FAL atau naibul FAL. PL dan FAL atau naibul FAL. Kenapa harus seperti itu? Karena PL artinya perbuatan, ya kan? Tentu perbuatan ini pasti ada yang melakukan. Yang melakukan atau pelakunya itu dalam bahasa Arab disebut FAL. Disebut FAL. Jelas perbuatan tidak terlepas dari pelakunya. Jelas, sebuah perbuatan tidak terlepas dari yang melakukan. Nah, itu yang harus ada. Minimal. Minimal jumlah filia harus tersusun dari PL dan FAL. Contoh, Darosa, Zaidun, Roja'a, Bagrun, Toroba, Umaru. Itu sudah sah dianggap jumlah filia. Kenapa? Karena sudah tersusun dari PL dan FAL. Apabila, apabila FAL tersebut berupa FAL muta'ati, FAL yang membutuhkan, FAL yang membutuhkan maf'ulbi. Contoh, Darosa, Belajar, tentunya akan menjadi lebih sempurna apabila yang dipelajari itu juga disebutkan. Nah, yang dipelajari itu disebut maf'ulbi dalam bahasa Arab atau dalam istilah nahuwanya. Namun, ketika maf'ulbi-nya ini tidak disebutkan atau apakah jumlah filia-nya sudah sempurna, sudah lengkap, jawabannya adalah sudah. Jawabannya adalah sudah lengkap, sudah bisa disebut jumlah filia. Namun, apabila maf'ul-nya disebutkan, maka akan lebih sempurna jumlahnya. Maka akan lebih sempurna kalimatnya. Contoh, Darostu An-Nahwa, saya mempelajari ilmu Nahpu. Seandainya saya hanya mengatakan Darostu, saya sudah belajar, sudah memahamkan bahwa saya sudah belajar. Sudah sempurna dari sisi kalimat. Namun, jika ingin disempurnakan lagi dengan menyebutkan apa yang saya pelajari, maka akan lebih sempurna. Contoh, Darostu An-Nahwa, saya mempelajari, saya telah belajar ilmu Nahpu. Jadi, seperti itu. Baik, vil tersebut bina maf'ul maupun bina maj'ul tetap disebut jumlah filia. Tetap disebut jumlah filia. Kenapa? Karena kata yang pertama itu berupa filia. Baik mabni lil ma'lum maupun mabni lil maj'ul, baik mabni lil fa'il maupun mabni lil raf'ul, tetap kalimat tersebut dinamakan jumlah filia. Contoh, mabni lil fa'il, dorobah za'idun amron. Zahil telah memukul amr. Atau dorobah za'idun, begitu saja itu sudah disebut jumlah filia. Contoh yang mabni lil ma'ul atau bina maj'ul, duribah amrun. Amr telah dipukul. Amr telah dipukul. Itu juga termasuk jumlah filia. Kenapa? Karena diawali dengan duribah, yang artinya dipukul, yang merupakan fi'il. Dan dorobah za'idun amron juga diawali dengan dorobah, yang artinya memukul, yang merupakan fi'il. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita lanjutkan dengan sesi latihan. Kita lanjutkan dengan sesi latihan. Latihan yang pertama adalah, silakan baca kalimat berikut ini dengan berkenan, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa? Harus latihan menerjemahkan juga. Jawabannya adalah, karena kita tidak hanya mempelajari ilmu nahu saja. Akan tetapi, kita juga belajar cara membaca kitab dengan mudah. Tentunya tidak terlepas dari mempelajari kaedah-kaedah dasar tentang ilmu nahu. Untuk bisa membaca kitab, memahami kandungan isi kitab dengan mudah, tentu kita tidak bisa hanya memahami kaedah-kaedah nahu saja. Tanpa kita juga memperbanyak latihan. memperbanyak kosa kata bahasa Arab kita. Perbendaraan bahasa Arab kita juga harus banyak. Baik, silakan Bapak-Ibu langsung saja yang ingin mencoba bisa dihidupkan mikrofonnya atau bisa angkat tangan agar di-unmute oleh admin. Dibuka mikrofonnya oleh admin. Sementara mungkin di-mute. Saya Ustadz. Ya, silakan. Dibaca semuanya Ustadz. Satu baris dulu. Kalau nanti ada yang ingin mencoba yang lain, maka kita berikan kesempatan kepada yang lain. Silakan. Ibu Leli. Ibu atau Mbak ya. Ya, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Hafadzo Muhammadun Ad-Darosan. Muhammad langsung telah menghapal pelajaran. At-Toharotu wajibatun. Bersuci adalah wajib. Ya, saya beri catatan sedikit ya. Bukan hafalo akan tetapi hafilo. Hafilo Muhammadun Ad-Darsah. Benar. Perjemahan yang disebutkan Muhammad menghapal pelajaran. Cuma ada sedikit di hafilo-nya. Ya, boleh. Yang berikutnya At-Toharotu wajibatun. Suhae. Alhamdulillahi. Ini terjemah dulu. Segala puji bagi Allah. At-Toharotu wajibatun. Ya, Ustaz. Artinya Bersuci adalah wajib. Bersuci itu wajib. Sahih. Berikutnya Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Sahih. Berikutnya satu kalimat lagi. Kitabun solihun. Kitab orang-orang solih. Apa itu? Satu kalimat itu antara dua garis miring. kutiba 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 solihun ad-darosah. Baik. Ad-darosah. Artinya apa kira-kira? kutiba 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 solihun ad-darosah. Apa kira-kira artinya? Orang-orang solih. enggak ditulis. Kata banyak ustad bukan kutiba. Oke. Seperti ini pentingnya praktek. Kalau tidak tanpa praktek mungkin kita akan selalu ter tenggelam dalam salah pahaman. kita mengira bahwa kita sudah bisa kita sudah benar-benar paham bisa mempraktekan dengan sangat baik tetapi kalau tanpa ada praktek sama sekali sebelumnya maka pasti ada kekurangan pada saat kita praktek pertama. Sohi yang benar kataba boleh dilanjut kataba solihun ad-darsah artinya anak soleh telah menulis pelajaran. Ya sahih boleh di artikan seperti itu boleh kita menulis pelajaran. Kita jadikan nama saja banyak yang namanya soleh mahmud misalkan kita anggap itu sebuah nama bagi seseorang soalnya telah menulis pelajaran. Baik, terima kasih atas prakteknya, atas partisipasinya, baik untuk baris kedua silahkan Bapak-Ibu yang ingin menjawab bapak-Ibu 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 ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Kitabu Al-Kitabu Al-Tawwilati Kitab di atas meja Ya Ok Hamidun Al-Kitaba Hamid sedang membaca kitab sebuah kitab Ahmad di dalam rumah Al-Kitab Jamilun Kitab itu bagus Al-Wudu' Sunnatun Wudu' itu Sunnah Ada Wudu' yang wajib ada yang Sunnah Kita anggap ini Tajiki itu Wudu' Oke Satu kalimat lagi Al-Wudu' wajibun Wudu' itu adalah wajib Ya Wudu' yang menelangkan Anda Baik Terima kasih Mbak Mawar kita beri kesempatan kepada yang lainnya barangkali ada ingin yang ingin apa ya ikut praktek juga Baik silahkan Bapak Ibu yang ingin Ya silahkan As-sholat di dalam masjid As-sholat As-sholat wajibat as-sholat wajibatun sulat itu kewajiban jadi Ya Ya Fadu Ya Fadu Ya Fadu Mahmud Ya Ya Fadu mahmud 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 mahmudul wudu'a mahmudun al wudu'a sahih yahfadu yahfadu itu bisa bermakna menghafal dan juga bisa bermakna menjaga kalau itu apa yang menjadi objek atau sasaran pekerjaannya itu berupa pelajaran berupa apa hal-hal yang dihafalkan maka bermakna menghafal kalau berupa hal-hal yang dijaga seperti mus'ad seperti apa wudu'a, sholat kuasa maka bermakna menjaga maka disini arti yang tepat adalah menjaga mahmudu baik ya ya mahmud nama orang mahmud selalu menjaga menjaga wudu'a mahmud menjaga wudu'a wudu'a Baik, terima kasih Ibu Fatimah. Namun ada catatan ya, Ahmad itu tidak menerima tanwin ya Bu. Ahmad itu tanpa ditanwin. Kalau Mahmudun ditanwin, Soalihun juga ditanwin. Itu sedikit tambahan saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, Ahmad itu tanpa ditanwin. Baik, soal yang kedua. Sebutkan isim, fiil, dan huruf yang ada pada kalimat di atas. Oke, ini sangat mudah ya. Karena kita sudah tahu kuncinya. Sudah tahu triknya. Kalau isim itu di awalnya ada alnya atau bertanggung. Selain kita tahu artinya ya. Kalau kata benda ya pasti isim. Kata sifat juga termasuk isim. Itu mungkin sangat mudah. Kita lewati saja. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan mana jumlah ismiah dan mana jumlah fi'liyah. Baik, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan ketiga ini dari kalimat di atas. Mana yang jumlah ismiah dan mana yang jumlah fi'liyah. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Jumlahnya ada 16 Ustaz. Jumlah isimianya ada 16 Ustaz. Boleh disebutkan tiga saja, Bapak. Tiga saja, ya Ustaz. Ya, untuk jumlah ismiah. Atoh harotu wajibatun, Ustaz. Oke. Alhamdulillah, Ustaz. Oke. Alkitabu alatawilah, Ustaz. Oke. Bisa sebutkan tiga jumlah fi'liyah. Fi'lihnya ada empat, Ustaz. Yahfadu mahmudun al-wudu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Yaqra'u hamidul kitab, Ustaz. Oke. Yaqra'u hamidul al-kitabah. Yang ketiga. Kitabun soleh ad-darsah. Oke. Katabah solehun ad-darsah. Soleh menulis pelajaran. Baik. Tadi Antum menyebutkan empat ya. Dalam apa, kalimat di atas. Itu ada empat jumlah fi'liyah. Kira-kira jumlah fi'liyah yang terakhir, yang keempat itu mana, Bapak? Itu. Yahfadu mahmudun al-wudu'ah. Oke, itu sudah disebutkan tadi. Oh, sudah disebutkan saja. Hamidun al-kitabah. Kemudian katabah solehun ad-darsah. Yang keempat. Hafidu mahmudun al-darsah. Terima kasih, Bapak. Saya senang kalau ada yang ingin berusaha. Berusaha ingin bisa. Ya, ini trik saja dari saya. Kalau ada wawunya, maka cara bacanya mahmudun. Kalau tidak ada wawunya, setelah ini, maka cara bacanya muhammadun. Biar tidak bingung ini mahmudun atau muhammadun. Kalau ada wawunya mahmudun, kalau tidak ada wawunya, maka muhammadun. Oh, ya Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Baik. Yang keempat, sebutkan pembagian kata dalam bahasa Arab. Itu bisa Anda sekalian baca di atas. Menjadi tiga. Sebutkan dua tanda isim. Siapa yang bisa menjawab atau membantu saya menjawab apa tanda isim yang ada dua? Yang sangat mudah. Tanda isim diawali al. Ya, oke. Atau di... Tanda isim diawali al atau diakhiri tanwin. Ya, terima kasih Bapak-Ibu. Alhamdulillah. Ya, kita bisa menyelesaikan pelajaran pertama ini dengan lancar. Semoga awal yang baik ini menjadi pertanda bagi kita untuk bisa memahami bahasa Arab dengan mendalam. Sehingga kita bisa... Sehingga hal tersebut membantu kita, bisa membantu kita dalam mendalami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu agama itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Dan jelas keduanya itu berubah bahasa Arab. Oleh karena itu, para ulama tidak ada yang tidak bisa bahasa Arab. Meskipun dari bukan orang Arab, ketika beliau menjadi seorang ulama, pasti beliau paham sekali dengan bahasa Arab. Apabila ada seorang yang mengaku ulama, tapi dia tidak paham bahasa Arab, sangat dipertanyakan dari mana dia memahami agamanya, memahami keilmuannya, mengaku seorang ulama, tapi tidak bisa, tidak paham bahasa Arab. Kita sebagai orang awam, tentunya sangat ingin sekali menjadi seperti mereka. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi, seandainya pun hal itu sangat sulit untuk kita capai, maka paling tidak, kita, paling tidak kita dapat memahami bahasa Arab, sebagaimana mereka paham dengan bahasa Arab, meskipun, meskipun tingkatannya jauh, yang mereka di langit, kita di bumi. Seperti dikatakan, Bainas Sama was sumur. Bainas Sama was sumur. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Ibu. Saya sangat senang sekali, karena hantum-hantum sekalian, sangat semangat dalam mengikuti kajian syarat ilmu Nahudan Surab ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, sehingga senantiasa dapat beramal kebaikan, menebar kebaikan, dan tentunya kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa diberikan manfaat dan barokah oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar satu kali, semoga apa yang kita peroleh pada malam hari ini diberikan, dijadikan ilmu yang manfaat bagi kita khususnya, bagi keluarga kita, orang-orang sekitar kita pada umumnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup bersama dengan tahlil, sholawat, Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.